oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama didi disini pada hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat site di adobe dreamweaver cc kebetulan pada tutorial kali ini saya masih menggunakan adobe dreamweaver cc tahun 2015 sebelumnya apa sih fungsi dari kita membuat site fungsi dari kita membuat site itu jadi kalau teman teman banyak project jadi lebih terarah gitu jadi misalnya ada project A yaudah kita fokus di A kalau ada project B kita fokus di B kita ada project di C kita fokus di C jadi kita bisa menghandle beberapa project yang bisa kita handle di masing-masing site oke lanjut aja untuk membuat site di adobe dreamweaver cc oke sebelumnya kita harus membuat folder disini saya menggunakan web servernya sam ya jadi kalau teman teman pakenya lamp bisa disesuaikan disini ada kita untuk teman teman yang pake sam bisa masuk ke folder folder htdocs buka ya nah disini kita akan membuat folder nya misalnya disini saya akan membuat folder coba buat site dot com misalnya coba buat site dot com nah udah ya udah terbentuk coba buat site dot com kita balik lagi ke dreamweaver nya disini ada site ya di menu bar ada site pilih nah kita pilih new site pilih new site nah site name kita bisa isi nama site kita contohnya disini saya akan mau buat coba buat site dot com nama site kita disini coba buat site dot com nah untuk local site folder teman teman bisa memilih folder yang tadi kita buat ya jadi kita akan ngedirect ke folder tersebut kita pilih nah pilih coba buat site dot com select folder nah selesai selanjutnya kita akan memilih servers nah disini ada tambah add server nah kita pilih server name nya nama server teman teman boleh coba site coba buat site aja deh site dot com nama server nya ini juga kita coba untuk connecting using nya karena kita karena saya bermain di lokal bermain di laptop saya sendiri saya memilih saya memilih local slash network tapi kalau teman teman kerja tim bisa menggunakan ftv tinggal di setting address nya dan selanjutnya kita pilih lokal ya server folder nya kita pilih nah dia langsung ngedirect ke sebuah buat site dot com nah untuk web url nya apabila teman teman install web server nya tidak bermasalah pada port teman teman bisa langsung menulis local host slash nama folder teman teman coba buat site dot com nah kebetulan web server saya disini itu sudah di setting ya port nya teman teman bisa lihat nah ini sudah di setting 8080 soalnya waktu itu ada bentrok pas install sam nya jadi saya harus ubah port nya jadi untuk itu saya akan tambahkan di bagian ini local host titik 2 8080 slash coba buat site dot com save ya save untuk remote kita ganti ke testing save nah pembuatan saya itu sudah selesai selanjutnya kita akan testing cara testing nya saya akan membuat suatu index file isinya itu pembuatan site di the realm where berhasil supaya agar kelihatan saya tambahin tag h1 saya save dia akan ketika kita save dia akan langsung nge-direct ke coba buat site dot com ya disini saya main index nah sudah tersimpan selanjutnya kita akan coba di web browser di web browser nya disini kebetulan saya install 2 mozilla vfox sama internet explore coba saya mencoba di mozilla vfox nah pembuatan site di web pembuatan site di dreamweaver berhasil sekarang kita coba di ea nya explore pembuatan site di web pembuatan site di dreamweaver berhasil oke sekian dari saya semoga bermanfaat dan terus ngoprek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat